I'm invisible Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Apa kabar sahabat sepengetahuan? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Gunung Bromo Gunung Bromo diambil dari bahasa Sansekerta Atau dalam pengejaannya Brahma Salah seorang dewa utama dalam agama Hindu Atau dalam bahasa Tengger di Eja Brahma Adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut Dan berada dalam 4 wilayah kabupaten Yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik Karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Bentuk tubuh gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir Seluas sekitar 10 km persegi Ia mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah kurang lebih 800 meter dari utara hingga selatan Dan kurang lebih 600 meter dari timur ke barat Sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo Dalam sejarah letusannya, selama abad 20 dan abad 21 Gunung Bromo telah meletus sebanyak beberapa kali Dengan interval waktu yang teratur, yaitu 30 tahun Letusan terbesar terjadi pada tahun 1974 Bagi penduduk sekitar Gunung Bromo, suku Tengger Gunung Bromo atau Gunung Brahma dipercaya sebagai Gunung Suci Setiap setahun sekali, masyarakat Tengger mengadakan upacara yaitnya Kasada atau Kasodo Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo Dan dilanjutkan ke puncak Bromo Upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari Setiap bulan Purnama sekitar tanggal 14 atau 15 pada bulan Kasodo Atau ke-10 menurut penanggalan Jawa Ada beberapa fakta dari Gunung Bromo Di antaranya, asal nama Gunung Bromo dari Brahma, salah satu dewa di agama Hindu Dan gunung ini dianggap suci oleh suku Tengger yang mendiami sekitar Gunung Bromo Mereka mengadakan ritual Kasodo setiap tahun sekali Di kaki Gunung Bromo terdapat pula Pura Hindu atau Pura Luhur Ponten Dan Gunung Bromo merupakan salah satu dari gunung di kompleks Pegunungan Tengger Gunung lain yang berada di sana adalah Gunung Batok, Gunung Widodaren, Gunung Watangan, dan Gunung Kursi Di kawasan Gunung Bromo ini juga ada area bukit yang kerap disebut sebagai Bukit Teletabis Kawasan ini ada di selatan Gunung Bromo, tepatnya di daerah Jemplang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih